Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Jadi dalam video kali ini Ada pertanyaan seperti ini Nah ini dia Kak, hasil SPSS untuk uji normalitasku kok beda Antara versi 17 dan versi 24, 25, 26, 27 Penyebabnya apa ya Kak? Jadi ada klien saya yang bertanya Jadi dia melakukan uji normalitas ya Jadi dia pakai versi 17 Nah di versi 17 ini Hasil dari uji normalitasnya Itu nilai asimsiknya Itu 0,461 Datanya berarti normal Datanya itu ini Nah ini Ini di versi 17 Kalau kita lakukan uji normalitas di SPSS Di sini Di sini ya normal Nah di sini asimsiknya kita dapat 0,461 Kan dia di atas 0,05 Berarti datanya normal Di versi 17 Tapi Kak, kalau di versi 25 Hasilnya kok nggak normal Nah ini saya nih di versi 25 Coba kita cek hasil uji normalitasnya Kalau di versi 25 Nah nilai asimsiknya 0,045 Di versi 25 Datanya itu dia nggak normal Karena di bawah 0,05 Ini jadi gimana Kak? Nah padahal sama-sama pakai SPSS Yang satu pakai versi 17 Yang satu pakai versi 25 Biasa versi 25 itu sama tuh hasilnya Dengan versi 24, 25, 26, 27, 28, dan seterusnya Tapi kalau kita bandingkan dengan versi 17 Hasilnya kok beda? Itu dia Malahan normal di versi 17 datanya Daripada di versi 25 Kok bisa gitu? Gimana? Nah Kita coba jawab Oke Tentu saja saya akan menjawab Berdasarkan referensi Nah oke Pakai referensi ya Kita jawab Oke Yang membuat hasil uji normalitas Versi 17 dan versi 25 berbeda adalah Pada versi 25 Perhitungan uji normalitas Menggunakan koreksi Lily Force Koreksi signifikansi Lily Force Sementara di versi 27 enggak Di mana kita lihatnya? Tuh Kita lihat Di versi 25 Hasil uji normalitasnya Di sini ada huruf C Tuh Huruf C C C itu di sini Berarti Perhitungan nilai asimsiknya Menggunakan pendekatan koreksi signifikansi Lily Force Nah Itu yang buat beda Kalau di versi 17 Tidak ada di sini huruf C Nah artinya dia enggak pakai pendekatan koreksi Untuk menghitung asimsiknya Oh jadi di versi 17 Dia enggak pakai koreksi Lily Force Di versi 25 Dia pakai koreksi signifikansi Lily Force Itu yang membuat beda Nilai hasil asimsik uji normalitasnya Oh gitu Itu alasannya kenapa beda Di versi 25 pakai koreksi Lily Force Itu Itu yang membuat beda Nah Sekedar informasi kak Dalam perhitungan uji normalitas Untuk mendapatkan nilai probabilitas Ada tiga pendekatan kak Ada namanya asimtotik Ada namanya Monte Carlo Ada namanya eksak Itu Lanjut Nah Jadi Kalau kita lakukan uji normalitas Nih Kita lakukan uji normalitas Di sini Nah di bagian eksak ini Tau enggak kak Di sini ada tiga pendekatan Ada asimtotik Ada Monte Carlo Ada eksak Yang umumnya kita pakai Itu yang asimtotik Itu dia Padahal masih ada dua pendekatan lain Monte Carlo sama eksak Kenapa enggak pakai yang lain Itu dia Ya Lanjut lagi Jadi 0,461 ini Nah jadi dari hasil uji normalitas tadi 0,461 ini Namanya itu probabilitas Dihitung dengan algoritma asimtotik Nah ini Itu dia Jadi tadi kan Analise Ini kan Pilih eksak Artinya Kalau kita pilih continue Hasilnya Hasil probabilitas uji normalitasnya Menggunakan metode asimtotik Makanya dapat Makanya di sini ada bacaan asimsik Nilai signifikansinya Atau nilai probabilitasnya Dihitung menggunakan rumus asim Atau asimtotik Nah itu dia Begitu juga Di versi 25 ini Ada bacaan asimnya juga Jadi Nilai 0,045 ini Itu namanya itu nilai probabilitas Dihitung dengan algoritma asimtotik Dan menerapkan koreksi Liliforce Itu koreksi ini digunakan pada SPSS versi 25, 26, 27 Kalau pada versi 17 dan 18 Itu belum diterapkan koreksi rumus Liliforce Sehingga hasil uji normalitasnya sering berbeda Seperti itu Oke ya Sekarang sudah tahu Kenapa hasil uji normalitasnya bisa beda Antara versi 17 dan versi 25 Nah Sekarang Yang menjadi fokus kita sekarang Kan ada 3 pendekatan atau algoritma tuh Untuk menghitung probabilitas uji normalitas Pertama ada asimtotik Kedua ada Monte Carlo Ketiga ada Eksat Yang mana sih sebaiknya yang dipilih Nah ini yang harus menjadi perhatian kita Kita coba telusuri dari berbagai referensi ya Kita cari referensi yang valid Bisa dipercaya Langsung aja kita kunjungi situs resmi SPSS Oke kak Kita kunjungi situs resmi SPSSnya nih IBM.com Ini situs resmi dari SPSS Di sini Dia ada ngebahas tentang 3 algoritma tadi Nih Ada asimtotik Ada Monte Carlo Ada Eksat Nah Kata si SPSS Pilih yang mana Nah kita langsung ikut aja kata SPSS Karena kan dia yang buat Seperti itu Nah Jadi Langsung aja kita kunjungi Dikutip dari situs IBM SPSS Menyatakan seperti ini Nah ini kalimatnya Sekarang saya terjemahin aja kak Maksudnya apa Nah dari urayan di atas Kata si SPSS tadi Ada 3 metode penghitungan ya tadi ya Untuk menghitung nilai probabilitas Nama lainnya itu Calculating Significant Level Ada namanya asimtotik Monte Carlo sama Eksat Nah Ternyata ini fakta dari SPSSnya bilang Metode penghitungan asimtotik Itu memiliki kelemahan Waduh Ternyata kita selama ini udah salah Kita milihnya kok yang asimtotik Ya Ya salah kita pilih Terus Hasil dari metode asimtotik Menjadi tidak akurat Kalau jumlah datanya kecil Nah Kalau kita lihat sampelnya kan sedikit Ya 19 nih Waduh Udah gak tepat nih Pakai asimtotik Small dataset Pada contoh data kita Jumlah datanya ini 13 Oh 13 Datanya kan dikit banget Berarti gak cocok nih Pakai asimtotik Kelemahan yang lain juga ada Dari asimtotik Jika datanya itu sedikit Atau sparse Sparse itu datanya itu berjarang-jarang Seperti itu Maka hasil probabilitasnya Menjadi gak akurat Atau misleading Itu dia Ini Kutipannya ada di sini nih Asimtotik result obtained from Small dataset or sparse or unbalanced table Can be misleading Nah itu Jadi gak akurat Misleading Nah jadi solusinya Mau versi 17 Versi 25 24 25 26 27 Gunakan metode Exact Tuh Kata si SPSS Dengan alasan apa Nih Exact test Enable you to obtain An akurat Nah Udah Jelas dikatakan SPSS Pada metode Exact Memberikan hasil yang akurat Tanpa bergantung Pada asumsi Jadi Gak perlu datanya Banyak Gak perlu datanya Berjarang-jarang Mau banyak datanya Mau sedikit datanya Mau sparse datanya Mau amburadul Metode Exact itu Memberikan hasil yang akurat Satu lagi The exact Significant Is always Reliable Selalu Reliable Exact Regardless Tanpa memandang Ukuran size-nya Distribusinya Sparness Balance Jadi pada Metode Exact Selalu Reliable Tanpa memandang Ukuran sampelnya Mau besar atau kecil Distribusinya Mau datanya Mengot-mengot Atau datanya Jarang-jarang Sparness Sparsness Dan keseimbangan data Gak seimbang pun Datanya tetap Reliable Kalau pakai Metode Exact Jadi sekarang Kita coba Pakai Exact Normal gak datanya? Kita coba Pakai Exact Disini Disini Kita pilih Exact Continue Oke Lihat Hasil Exact 0,399 Exact 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 Asim Asim Artinya Nilai Seednya Dihitung Pake Metode Asim Asim Eksat Artinya Nilai Seednya Dihitung Pake Metode Exact Kita pilih Yang Exact Exact 0,399 Wah Udah Diatas 0,05 Tuh Ya Ini kan Kita udah pake Exact 0,399 Nilai Probabilitas Uji Normalitas Menggunakan Metode Exact 0,399 Sudah Diatas 0,05 Artinya Datanya Normal Horeh Metode Exact Keren Datanya Normal Di versi 25 Kalau pake Asim Seednya Gak Normal Sekarang Coba Pake Versi 17 Sama Gak Hasil Kita pilih Exact Continue Oke Exact Wah Nilainya Sama 0,399 Wah Ternyata Nilai Probabilitas Uji Normalitas Pake Metode Exact Juga Normal Disini Alhamdulillah Ternyata Sama Ya Hasil Probabilitas Uji Normalitas Versi 25 Dan Versi 17 Kalau Pake Metode Exact Jadi Saya Pake Exact Aja Referensinya Valid Langsung Dari Website SPSS Pake Exact Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga 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 Aja Juga